Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Vicky Prasetyo bongkar rahasia Billy Syaputra sebelum putus dari Amanda Manopo Lu ketahuan Artis Vicky Prasetyo secara belak-belakang mengungkap rahasia Billy Syaputra sebelum putus dengan Amanda Manopo Hubungan Billy Syaputra dan Amanda Manopo diketahui sudah berakhir beberapa waktu lalu Meski demikian, masih banyak pihak yang membicarakan Amanda Manopo dan Billy Syaputra Hal itu lantaran netizen menyebut Amanda Manopo dan Billy Syaputra sebagai pasangan serasi dan saling melengkapi Bahkan hingga saat ini Amanda Manopo dan Billy Syaputra kerap diminta balikan oleh sejumlah penggemar mereka Pada tayangan acara operasi Sabah yang bertajuk super panas saat membongkar rahasia Billy vs Rafi vs Vicky Prasetyo Yang diunggahkan oleh Youtube Trust 7 official tanggal 23 Maret 2021 Vicky Prasetyo membongkar rahasia Billy Syaputra sesaat sebelum putus dengan Amanda Manopo Adik Almarhum Olga itu tampak panik ketika mendengar beberapa kalimat yang keluar dari mulut Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo mengatakan bahwa Billy Syaputra pernah kepergok di dalam mobil dengan wanita lain Satu hari sebelum putus dengan Amanda, lalu ketahuan di mobil sedang bersama salah satu, katanya Belum selesai menceritakan ucapannya itu, tetapi Billy sudah berlari panik ke hadapan Vicky untuk menghentikannya Baru ntar dulu, ntar dulu, tapi jangan disebutin namanya, itu bahaya baru, ucap Billy kepanikan Kemudian Raffi Ahmad pun membisikkan sesuatu ke Vicky Prasetyo untuk mengetahui wanita yang dimaksud Ya benar-benar-benar banget, jawab Vicky Prasetyo Tampak terkejut, Raffi juga mengetahuinya Billy Syaputra kembali meminta Vicky Prasetyo untuk tidak menyebutkan secara fisik sosok wanita itu Tapi Bor, jangan langsung ke spesifiknya ya Bor, katanya terlihat pasal Vicky Prasetyo pun menuruti permintaan Billy untuk tidak menyebut nama wanita itu sehingga tidak diketahui secara pasti sosok yang dimaksud Billy Syaputra akui banyak musuh hingga pusing tujuh keliling saat pacari wanita ini Siapa dia? Menampaki puncak karir sebagai komedian, Billy Syaputra memiliki sifat berbeda dari al-mahrum sang kakak Olga Syaputra Sebab al-mahrum Olga Syaputra yang juga kakak, Billy Syaputra itu dikenal sebagai lelaki yang tak pernah gonta ganti pacar Sempat dikabarkan dekat dengan Jessica Iskandar, mending kakak Billy Syaputra itu tidak pernah amat ke publik Berbeda dari al-mahrum Olga Syaputra Julukan playboy kini justru melekat pada sosok adiknya yakni Billy Syaputra Bagaimana tidak, belum kenal seluruh tahun berkari di dunia entertain, Billy Syaputra sudah mampu menaklukan banyak wanita Dimulai dari adik Rafi Ahmad Shahna Sadika hingga terbaru Aman Nemanopo Beranjir Jatuh Cinta keperlukan artis multitalenta tersebut Menelisik ke belakang, kemunculan awal Billy Syaputra sempat menjadi sorotan kelak, dekat dengan Sana Sadika Adik dari Rafi Ahmad itu dirumorkan rela meninggalkan sang pacar keturunan buli yang tinggal di Bandung Usai bertemu Billy Syaputra Sempat membuat Mama Ami Khanita dan Rafi Ahmad kaget Sana Sadika mengakui kedekatannya lebih dari sekedar teman dengan Billy Syaputra Tidak berlangsung lama, jalinan asmara mereka kandes hingga Billy Syaputra akhirnya menemukan tambahan hati yang lain Susan Sameh adalah wanita yang membuat Billy Syaputra berhasil melupakan Sana Sadika Berakhir mandi seperti dengan Susan Sadika, Billy Syaputra digadang-gadang salah langkah mencetukkan pilihan pada Hilda Fitria Lantaran kala itu Hilda Fitria diklaim istri si Dedik Tris Hatta Billy Syaputra menjadi garda terdepan membela sang kekasih hingga ke meja hijau Diungkap baru-baru ini oleh Rafi Ahmad di acara Opera Van Zaffa yang tayang pada 12 Maret 2021 lalu Billy Syaputra ternyata begitu tertekan menjadi kekasih Hilda Fitria Bagaimana tidak kalau itu, Billy Syaputra harus berharap dengan kesehatan dan kehujatan banyak orang Billy Syaputra bahkan dicap peminor atau perebut bini orang saat pacari Hilda Fitria Billy Syaputra setuju gak loh, kalau banyak musuh dan pusing tujuh keliling saat berpacaran dengan Hilda Fitria Tanya Rafi Ahmad Billy Syaputra yang kaget dengan pertanyaan Rafi Ahmad lantas berdiam sejenak sambil tertawa Sambil menundukkan kepalanya, Billy Syaputra akui setuju atas ungkapan Rafi Ahmad Gua setuju bener, jawab Billy Syaputra sambil menunduk Namun beruntung hubungan Billy Syaputra dan Hilda Fitria tidak berlangsung lama Mereka putus saat masalah Hilda Fitria selesai di perjuangannya Beberapa tahun berlalu, Billy Syaputra kembali membuat heboh publik dengan menganggit Amanda Manopo sebagai pasangannya Akui saling kucin, Billy Syaputra dan Amanda Manopo tak segan saling pamar kemesraan di depan publik Namun kini jaliran asmara keduanya harus berakhir diduga lantaran banyak penyebab Salah satu yang diduga jadi penyebabnya adalah lawan main Amanda Manopo di etacinta yakni Arya Saloka Billy Syaputra murka cari orang ini, gua tunggu tanggung jawab lu Billy Syaputra mendadak marah-marah di akun Instagramnya Dia mengunggah foto seorang pria yang sedang di carinya Adik Olga Syaputra ini menuntut tanggung jawab dari pria tersebut atas perbuatan yang dilakukannya Gua tunggung tanggung jawab dan permintaan maaf lu ya Kalau gak jangan sampai gua buat malu Ancam presenter 30 tahun ini Dia pun meminta netizen untuk memberitahu kalau ada yang tahu keberadaan pria bertato itu Ini dia sang pelaku, tolong kasih tau saya keberadaannya Gua tau badan lu gede, bertato dan pemberani tapi ia harus tahu jawab dong Pungkas Billy Syaputra Sontak ini membuat penasaran beberapa netizen Namun kok ada yang malah ngakak seperti artis Darius Sinatria Ternyata eh ternyata pria itu masih orang terdekat Billy Syaputra Postingan di atas pun hanya bercandaan Ini terlihat dari postingan mater pacar Syahna Sadika ini selanjutnya dengan mengunggah video koca Pria itu tampak dikejar anjing Billy di balkon rumah Saking takutnya dia menjatuhkan diri dari lantai satu Akibat dia terjatuh di mobil Billy Syaputra Kondisi mobil Billy pun sampai penyak-penyak Ini dia tersangka perusahaan mobil saya Tulisnya sambil memberikan hashtag video lucu dan just kidding atau bercanda Ternyata cuma bercandaan ya guys Billy Syaputra murka di sosmednya Memes Prameswari ungkap kedekatannya dengan Billy Syaputra selama di Bali Sejak menjalani program syuting yang sama Kedekatan Memes Prameswari dan Billy Syaputra terlihat semakin dekat Seringnya melakukan kerja bersama Membuat kedekatan hubungan Memes Prameswari dan Billy Syaputra menjadi rahasia publik Hubungan kedekatan antara Memes Prameswari dan Billy Syaputra juga terlihat setelah kepulangan mereka dari Bali Kebersamaan Memes dengan Billy di Bali diungkapkan bahwa mereka sedang melakukan proyek dengan salah satu resource Kemarin itu kita itu ya kerja sambil liburan sih karena memang ada kolaborasi dengan resource Kolaborasi aja buat konten gitu ungkap Memes Prameswari Selama 4 hari 3 malam Memes dan juga Billy melakukan kerja sama dengan membuat konten Memes mengungkapkan bahwa konten yang dibuat akan diunggah melalui kanal youtube Billy Syaputra Selama di Bali, Memes mengakui bahwa dirinya bersama Billy full membuat konten Iya kemarin emang di Bali kita full konten, full kita, full kerja Emang liburannya 30% dan 7%nya kerja ujarnya Memes juga menjelaskan alasan dirinya bekerja sama dengan Billy Syaputra Karena memang kontennya di youtube dia, gitu jadi pastinya sama dia juga Kerjanya, ungkap Memes Selama di Bali dan melakukan pekerjaan, Memes dan Billy mendatangi berbagai tempat Teman-teman yang dikursing oleh mereka di antaranya Ubud, Canggu dan Nusa 2 Kita kemarin ke Ubud, kita ke Canggu, kita juga main water sports di Nusa 2 Pokoknya kontennya seru-seru katanya Selain mengunjungi beberapa tempat selama di pulau Bali Memes juga menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan bersama Billy Syaputra Ada main jet ski, ada nge-review resource yang bagus-bagus Seru banget pokoknya, nanti kalian harus tontonin di youtubenya Kak Billy Syaputra Dan juga nanti juga di vlog aku, Ujar Memes Meskipun sedang menjalani pekerjaan bersama Fans banyak yang menduga bahwa Memes dan Billy telah menjalin sebuah hubungan khusus Memes mengakui bahwa kegiatannya dengan Billy sebagai teman Baik, sebagai rekan kerja Memes mengakui harus secara profesional bekerja Dengan siapapun termasuk dengan Billy Ditanyai mengenai keterbukaannya mengenai kisah asmara Memes mengakui bahwa dirinya tidak terlalu terbuka Kalau aku dari dulu emang gitu-gitu aja Kalau misalnya ada apa-apa, nggak terlalu terbuka Aku orangnya private banget Kata Memes Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax